Intro Setelah 7 jam penerbangan sebanyak 6 pesawat tempur F-16 Amerika Serikat mendara di lanut rusmi Nurjadin Pekanbaru pada Sabtu 10 Juni Kedatangan jahat tempur F-16 dari Komando Utama Angkatan Udara Pasifik Amerika Serikat untuk mengikuti latihan bersama TNI Angkatan Udara dan USPASAF COPUS 2023 Latihan akan berlangsung pada tanggal 12 sampai 23 Juni mendatang Dikutip dari Tribunews.com rombongan pesawat F-16 dengan Colsing Fine Flight tersebut dipimpin Flight Leader Letkol Eric Broilus Seluruh pesawat tersebut berasal dari Squadron Udara ke-35, Wing Udara ke-8 Wolfpack Pangkalan Angkatan Udara Gunsan atau AFB di Bandara Gunsan, Pantai Barat Semenanjung, Korea Selatan Sementara TNI Angkatan Udara melibatkan sejumlah pesawat tempur F-16 dari Squadron Udara 3 Dragon dan Squadron Udara 14 Tiger dari lanut Iswahjudi, Madiun, serta Squadron Udara 16 Raider dari lanut rusmi Nurjadin Pekanbaru Kedatangan pesawat F-16 USPASAF disambut oleh dan lanut rusmi Nurjadin Marsma TNI Muhammad Nurdin Komandan Wing Udara 6 Kolonel PNB Astri Effendi Rangkuti dan sejumlah pejabat lanut RSN lainnya Sebagai informasi, Latma Cup West adalah latihan bilateral antara teknik Angkatan Udara dan USPASAF yang ditujukan untuk meningkatkan kerjasama dan profesionalitas personel Angkatan Udara kedua negara yang sama-sama mengoperasikan pesawat tempur F-16 Latihan tersebut juga merupakan implementasi atau hubungan bilateral yang telah lama terjalin baik di antara kedua negara untuk bersama-sama menjaga stabilitas regional di Asia Tenggara Dalam keterangan resmi Dinas Penerbangan TNI AU, Cup West 2023 tercetak sebagai latihan Cup West ke-10 dengan tuan rumah Indonesia sejak dimulai pertama kali di Medan pada tahun 1989